Intro Tengah ramai jadi sorotan, sosok Jerom Pauline kini selalu berhasil mencuri perhatian publik. Youtuber terkenal ini belakangan jadi perbincangan hangat, lantaran kedekatannya dengan host cantik Echa Aura. Kabar itu berawal ketika keduanya melakukan kolaborasi dalam konten di kanal Youtube Jerom. Dari situlah banyak dari netizen yang mengaku Salfok dengan kemistri dan kecocokan mereka. Apalagi setelah berita kedekatan itu menjuak, Echa Aura dan Jerom Pauline justru semakin sering tampil bersama. Alhasil, publik semakin tertarik dan penasaran dengan dua sosok yang disebut serasi itu. Terutama sosok Jerom Pauline, yang selama ini jarang diberitakan terkait asmara dan kehidupan pribadi. Pasalnya, Jerom memang lebih dikenal melalui karya dan pencapaiannya sebagai konten creator. Anak kedua dari tiga bersaudara ini sudah tak asing lagi bagi penikmat platform Youtube Tanah Air. Nama Jerom Pauline dikenal luas melalui kanal Youtube Nihongo Mantapu miliknya. Selain itu, pria kelahiran 2 Mei 1998 ini juga aktif sebagai konten creator dan influencer di Instagram hingga TikTok. Tidak hanya itu, dirinya juga berhasil mendirikan agensi sendiri yakni Mantapu Corp. Serta bisnis minuman viral bernama Menanti. Tak heran jika Jerom Pauline disebut-sebut sebagai sosok pemuda berbakat dan serbabisa. Ditambah lagi, rupanya jawab lulusan Waseda University ini juga jago bermusik lho. Dirinya mahir memainkan berbagai jenis alat musik, mulai dari gitar hingga piano. Penasaran seperti apa? Berikut Brilio.net rangkung. Jerom Pauline kerap membagikan momen dirinya bermain alat musik pada akun media sosialnya. Dalam sejumlah video, pria 25 tahun ini paling sering menunjukkan keahliannya bermain piano. Tak sembarangan, skill Jerom bahkan sudah selevel pianis profesional lho. Lihat saja aksinya yang memukau berikut. Terima kasih telah menonton. Kemampuan bermain piano sambil bernyanyi pada acara YouTube FanFest di Singapura. Begini aksi Jerom Pauline ketika membawakan lagu Hati-hati di jalan milik Tulus di hadapan ribuan penonton. Selain piano, jawab yang pernah menerima beasiswa di negeri Sakura itu juga pandai bermain gitar. Jerom Pauline kerap membagikan video dirinya bermain gitar sambil mengiringi teman-temannya. Tak cuma itu, pria bernama asli Jerom Pauline si jabat ini juga bisa bermain drum lho. Bug sudah terbiasa, dirinya begitu santai dan menikmati momen memainkan alat musik perkusi itu. Sontak saja, kemampuan bermusik Jerom Pauline ini banjir pujian netizen. Mereka mengaku auto jatuh hati dengan sosoknya yang tak hanya ganteng dan sukses, tapi juga multi-talenta. Sobat Brulio, itu dia sederet momen Jerom Pauline yang ternyata jago memainkan banyak alat musik. Gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!